Intro Baik, Barika Trainer Bincang-bincang kita dengan Chef Donnie itu asik banget Jadi kalau mau diteruskan itu bisa gak selesai-selesai satu harian Tapi bagaimanapun kita mau dengar visi Chef Donnie dalam membawa Donbake Shop ke depannya nanti Nah Chef Donnie, sekarang ini sudah ada berbagai finessori, sudah ada berbagai sourdough bread Kira-kira ada bocoran akan ada apa lagi nih ke depan? Iya, kita akan ada produk pastry Oh ada produk pastry Kita mulai minggu ini lagi proses R&D Jadi ke depannya itu kita lengkap Jadi impian saya dulu mau ada apa aja di dapur saya tuh ya perlahan-lahan lah Pasti akan kesana dan inilah momennya nih yang tepat gitu untuk expand Kalau kita gambarkan dalam kalimat yang singkat Sebenarnya Donbake Shop itu apa yang Chef Donnie bayangkan? Jadi kalau orang dengar kata Donbake Shop itu sebenarnya apa sih? Jadi Donbake Shop itu tradisional artisan bakery Tradisional artisan bakery, oke gitu ya Jadi orang-orang yang mengejar cita rasa yang tradisional Authentic Authentic, bentuk-bentuk yang tradisional yang tidak fancy-fancy Dengan cara buat yang masih stay true gitu Stay true ya, follow the process Betul, respect the process Respect pada proses Itu semua ada di Donbake Shop Iya, jadi kita punya motto tuh passion, love, care Passion, love, and care Oke, nah kisaran harga dari produk-produk Donbake Shop itu katakanlah Sepotong krosang itu berapa kira-kira 15.000 sampai maksimal 30.000 Itu harga retail ya? Itu harga retail Harga retailnya, bukan harga wholesalenya ya? Bukan, bukan harga wholesale Jadi bagi yang mau beli dalam jumlah wholesale untuk dijual di cafe atau apa Masih bisa dapetin harga di bawah itu ya? Bisa, di bawah itu Oke, tentunya cafe-cafe akan gembira ya Tidak perlu lagi repot-repot bikin produk yang apa Untuk dijadikan teman minum kopi bagi pelanggannya Cukup cari Donbake Shop saja Betul Selama ini sudah menjual keluar provinsi atau masih di dalam provinsi DKI Jakarta aja? Nah, demand itu banyak keluar kota Sampai seberang pulau Tapi kendalanya itu di logistik pak Logistik Iya, kita kuasong ini kan kita ready to eat ya Iya Kalau ready to eat dibawa ke luar pulau takutnya udah rusak gitu kan Kalau kita mau jual ready to bake kita harus shifting lagi Jadinya bakery yang kita harus freeze semua gitu Sedangkan itu beda lagi setapan dapurnya, jenis investmentnya juga beda gitu Mungkin ke depan ada ya frozen dough Mungkin kita akan buka cabang gitu Buka cabang Tetap pada apa namanya Komitmen serving the fresh product ya Pastinya Nah, kalau dari sisi harga produk-produk roti di harga berapa? Kalau untuk wholesale itu di harga 20 ribuan Ada juga yang belasan ribu Paling mahal ya 30 ribuan Kalau bagi orang yang berminat untuk melihat produk-produk apa saja yang ada di Donbake Shop Mereka bisa lihat di mana itu? Pertama mereka bisa lihat di Instagram Instagramnya namanya? Donbake Shop Donbake Shop Iya Oke Dan di setiap feed itu kita ada dijelasin disitu Bisa kontak ke admin Oh iya Lengkap ya? Lengkap ya Nanti kita kirimin katalog sama price list Oke Jadi bagi para pendengar Anda bisa melihat berbagai range produk dari Donbake Shop Di Instagram Donbake Shop Nanti kalau berminat untuk memesan Dalam jumlah besar Mungkin bisa mengontak dari timnya Pak Doni Muhadi Nah, terus kemudian Apa yang menjadi cita-cita save Doni ke depan? Apakah akan buka tambah outlet baru atau bagaimana? Oke Kalau outlet sih Enggak ya Pak Kalau outlet Saya tuh lebih ke Central Kitchennya Oh Jadi Sekarang di Jakarta Sudah bisa supply Sampai ke Tangerang, Bekasi, Jabodetabek Kedepannya itu Pastikan kafe-kafe yang Di luar pulau Pengen juga ada supply produk seperti ini Karena memang Susah kan Pak Nyari yang proper gitu kan Dan itu memang dari awal saya mulai Sudah banyak banget yang minta gitu Kayak kok gak bisa kirim ke Bali Kok gak bisa kirim ke Kalimantan gitu Jadi Vision ke depannya itu Kita punya sistem Ceta Kitchen di beberapa tempat Dan logistik yang bisa distribusi yang bisa ke senasional Itu sih visi ke depannya Jadi market di Indonesia Untuk produk-produk semacam ini Sebenarnya masih banyak ya peluangnya ya Tinggi banget Pak Tinggi banget ya Dan yang berkecimpung itu Masih sedikit Oh Sehingga Bagi para pelaku bisnis Yang sebenarnya sudah eksis Betul Mereka tidak perlu kecil hati ya Sebenarnya mereka Hanya perlu memperbaiki Adaptasi Adaptasi Memperbaiki kualitas produk Betul Mungkin menambah lagi Channel distribusinya Betul Ya Tantangan apa sih yang Sekarang ini menurut Chef Donny Ada di Donbakeshop Dan itu Kalau seandainya bisa diatasin Donbakeshop itu Jauh lebih lancar lagi Itu distribusi sih Pak Distribusi itu ya Pengiriman ya Pengiriman Kalau kita Mau kirim ke klien luar kota Kan gak bisa dalam Kuantiti kecil Sedangkan klien pun juga Ada yang macam-macam Ada yang dimainya besar Ada yang dimainya kecil Nah disitu jadi terbatas gitu Kalau kita mau bikin Yuk bikin distribusi yang Bener-bener khusus luar kota Itu gak cukup Satu dua mobil gitu kan Atau itu Banyak lah Investasinya Jadi kendala yang paling besar Nomor satu itu didistribusi Karena kalau dari segi produksi Kita siap Bahan baku bagaimana? Bahan baku kita Gak ada masalah Gak ada masalah Bahan baku untuk membuat Produk-produk finosori Sourdough bread Dan sebagainya itu Sebenarnya Awalnya masalah Tapi sekarang kita udah atasin Kita akan ada terus bahannya Tapi palingan kendalanya Karena kebanyakan Kalau untuk finosori import Pak Palingan yang harga naik Itu kendala banget Sedangkan kita gak mungkin Mau naikin harga ke Customer setahun tiga kali Sedangkan Harganya itu ya setahun Bisa naik tiga kali Harga bahan bakunya Harga produknya Final produknya gak bisa Dinaikin setahun tiga kali Nah palingan setahun sekali Itu pun juga Klien kita udah mulai Kenapa kok naik Tapi ya mau gimana Pasti ada challenge-nya lah Setiap bisnis Baik 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 Bincang-bincang kita Dengan Chef Doni Muhadi Sangat seru sekali Kita bisa belajar Bagaimana Pelaku bisnis Itu Harus dengan cepat Beradaptasi Dengan kondisi pasar Yang berubah Namun demikian Jika kita memiliki Komitmen pada Kualitas produk Pada visi yang jelas Mengenai bagaimana Produk ini Akan dibawa Untuk bisa melayani Pelanggan Dengan jangka panjang Memiliki rencana Yang bagus Sebagai seorang leader Mau mendidik Timnya Untuk bisa Satu visi bersama Membangun Usaha Maka Usaha ini Sebetulnya Tidak perlu khawatir Akan Turun bisnisnya Akan turun Penjualannya Justru dari Don Beckshop ini Sendiri membuktikan Ketika situasi Berubah Mereka juga Menghadapi Perubahan Dari Pelanggannya Dari yang Pola membeli Secara tradisional Berpindah ke Pola yang membeli Secara online Nah begitu Kembali market Sudah mulai Kembali kepada Situasi normal Penjualan yang Tradisional pun Kembali mengisi Rak-rak Dari para pelanggan Sehingga Para pelanggan itu Selalu bisa Mendapatkan Supply yang Continue Dengan kualitas Yang juga konsisten Dari Don Beckshop Terima kasih Chef Donnie Terima kasih Atas sharingnya Dan kita harapkan Nanti Banyak Pelaku-pelaku Bisnis Mendapatkan Inspirasi Dari seorang Chef Donnie Muhadi Mengenai Komitmen Pada kualitas Dan juga Don Beckshop Semakin sukses Kedepannya Mendapatkan Pelanggan-pelanggan Yang lebih hebat Lagi Terima kasih Thank you